Oke, selamat datang di kanan saya. Kali ini di video pendek ini, kita akan bahas tentang macOS yang kucing-kucingan dengan pemrogram. Jadi, biasanya kalau kita berbicara tentang shared library itu ada, kalau di Linux ada SO, di Windows ada DLL, kalau di macOS ada DILIB, DLD. Nah, umumnya kalau kita link sebuah executable dengan sebuah dynamic library seperti itu, file DLL-nya ada, file DLL-nya ada, atau file SO-nya ada. Tapi, semenjak macOS Big Sur, itu ternyata tidak semuanya harus ada. Karena Apple membuat sebuah sistem bernama DLL-shared cache. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si library-library system yang biasa dipakai oleh program, itu tidak secara fisik ada di dalam file sistemnya. Tapi, tetap kelut. Ini aneh sebenarnya. Ini saya taunya gara-gara kemarin mau lihat ada apa namanya. Saya bikin sebuah program, ya. Tapi kemudian, loh, file-nya mana kok nggak ada? Mari kita lihat programnya. Programnya sebenarnya simple saja. Ini sebuah, apa namanya, aplikasi Koko. Ditulis menggunakan objektif C, di mana dia sebuah app delegate dengan window dan pit view. Itu, cuman ngeluarin pit-nya biar saya nggak usah pakai PS Aksu. Dan app delegate ini, ya, kalau teman-teman coding, apa namanya, upkit, itu intinya, mengeluarkan window dengan dan meng-construct view-nya dan menampilkan pit, ya. Gitu. Kemudian ada main di sini, gunanya untuk membuat aplikasi, membuat delegate-nya, lalu ditampil. Oke. Kalau kita, saya dulu dulu, kalau kita make, ya, di sini, saya bikin universal binary. Universal binary ada ARM64 dan S8664. dan, kalau kita lihat di sini ada binary-nya, hello. Kalau kita outtool, l, hello. Nah, di sini kelihatan, ya. Untuk arsitektur 864, ada usrlib.systemb.lib. Untuk arsitektur ARM64, juga ada usrlib.systemb.lib. Nah, perhatikan bagian ini. Perhatikan ini. usrlib.systemb.lib. Nah, ini yang aneh dari, dari apa namanya, dari macOS versi bigsure ke atas. Kalau kita ls, ya, di usrlib, itu nggak ada lib.system. Tuh. Nggak ada sama sekali. Bahkan, kalau misalkan kita lihat, I don't know, misalkan di framework ini, ini nggak tahu ada. Kalau framework nggak tahu. Kalau di lib, tuh, di framework pun nggak ada. Nggak ada file-nya. Gitu, ya. Lalu, usrlib.lib.obc.objective.c. di lib, gitu, ya. Coba lihat, kita lihat, ya. ls.usrlib. Lib.objective.c. juga nggak ada di sini. Jadi, libranya itu nggak ada. Tapi kalau kita jalankan, gitu ya, tetap jalan, tetap keluar, ini filenya. Apa programnya tetap jalan, gitu. Dan dia ada di process ID nomor 87356. Nah, process ID ini, mungkin kita bisa cek, gitu ya. dengan menggunakan dengan menggunakan form up form up 87356. Ini tabelnya bakal panjang banget. Kita cuma mau ambil yang kita grab lib system. Nah, lihat. Ada, gitu. Dia bilang lib system akan di map di alamat ini. Oke. Jadi, ini aneh sekali. Aneh sekali. kok ada di mana. Dan, kalau misalkan kita bikin, kita jalankan dua proses dengan dua pit yang berbeda, 873, 874, 36, yang terdua. Kita coba lagi. 874, 36. Nah, dia juga ada lib system yang di mapping di alamat yang sama. Hmm, menarik. Sebuah file di, di, apa, di mapping di tempat yang sama. Walaupun prosesnya berbeda. Kita kelas dulu program yang kita bikin sendiri. Saya mau, mau ambil si ala kriti ini. Ala kriti. Ala kriti ini ada di 2787. Oke. Proses nomor 2787. Kalau kita frame up lagi, 2787. tetap ada di tempat yang sama. Tempat mappingnya sama. Tempatnya sama. Ya. Jadi, lip system ini gak ada secara fisik. Gak ada. Lip system gak ada tuh. Ada sama sekali. Lip system gak ada secara fisik, tapi bisa di map dan bisa dijalankan. Kan, biasanya kalau kita gak ada deral, deralnya gak ada. Atau kalau misalkan di induk, SO-nya gak ada. SO-nya gak ada. Ini bisa jalan. Aneh banget. Ya kan. Ternyata, setelah saya ubak-ubak internet, itu mulai macOS Ventura, itu sudah ada delete shared cache system. Di mana, kalau misalnya di apa namanya, di di Ventura, itu ada di pre-boot volume dan crypt access. Kita coba ya. Kita ls. Nah, disini. System volume pre-boot crypt access OS. Nah, gak ada, ada sistem. Interesting. Anggeplah kita mau coba cek. Kita find. Oke. Grab Lip system. Ada gak? Oh, gak ada. Tetap gak ada. Kalau kita kecilkan, ternyata juga tidak ada. Oh, ada delete nih. Ada delete. Kalau kita lihat di crypt access, grab delete. Oke, gede-gedein lagi ya. Nah, kita pake deh. Grab delete. Aku les. Biar mudah. Nah, ada liatan ya. disini ada sistem library, dia delete. Ada driver kit, dia delete. Ini ada file delete shared cache. Ya, Delete shared cache symbols dan teman-teman. Oke. Kalau misalkan kita tanya, ini file-nya itu bentuknya apa? Coba ya. Ini bentuknya apa ini? namanya delete shared cache version 1. Ya kan? Kalau pun ada lagi, x86, 64. Delete shared cache. Nah, ini aneh. Jadi, sebenarnya, yang terjadi adalah, Apple ini menggabungkan dinamik kibari-kibari yang biasa dijalankan oleh aplikasi dengan Objective-C maupun dengan Swift, itu di sini, ya kan? Di, delete shared cache, lalu dilute ke memory ketika booting. Ini yang cukup aneh. Nah, ini untuk yang Objective-C. Yang mungkin, ya, free, apa namanya? Yang versi lama. Mari kita lihat yang untuk Swift. Saya kebetulan udah-udah bikin yang untuk Swift. Untuk Swift, kalau kita otul, ini ada file juga, usl.lib.swift, lib.swift core, lib.swift apa-apa. Nah, kalau kita lihat di ls, itu nggak ada juga sama persis. Yang ada cuma, yang ketembel. Ini yang lain-lain. Ini yang tidak umum dipakai. Mungkin ini yang belum tanda petik, belum di-cache, gitu. Nah, kalau misalkan kita jalankan, ya bisa, ya jalan, gitu. 88607. Nah, ini yang saya kasih dan dulu secara gampang. Oke. Vmap 88633. Nah, sorry. Grab lib.swift. Nah, ada. Lib.swift.io kit, lib.swift.darwin, lib.swift. I don't know. Misalkan, lib.swift. Yang komisit, darwin, yang ini yang akses, darwin punya satis. Kita kasih dulu, biar saya gedein lagi, di lib.swift. Kurang. Nah, di sini, di mapping, tuh. Di 1ac, blablabla. Kalau kita jalanin dua proses, kan, dua proses, ini 88906 juga sama. 88 906 alamat yang di mapping sama. Jadi, semua proses ternyata, ngeload ini semua, lalu ngasih tau, ini ada user lib, swift, dan dandelup. Ketika loader-nya, ngeload binary-nya, dia akan mencari simbol di sini, yang secara fisik di file list-nya, mungkin nggak ada. Cuma ada memory. Ini akal-akalan bener. Ini aneh banget, sumpah. Saya baru nemuin di macOS ini. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan, reverse engineering, ini lebih sulit, karena harus nge-extract file, nge-extract ini dari memory image. Tidak bisa, dari, tidak file-nya nggak ada. Jadi, itu aja. Ini saya mau kill dulu. 886, ini, dan, 906. Jadi, itu tadi yang saya temukan hari ini. Ternyata, macOSN punya namanya Daily Shared Cache. Linknya tentang kartu-kartu ini akan saya tulis di description. Dan, Daily Shared Cache ini, menurut, menurut video, dan yang ada di, yang ada di, mana namanya, yang ada di, keterangannya di sistusnya Apple, itu untuk caching. Jadi, dia di-load duluan ketika booting. Dan kemudian, program-program melalui ke sana. Tapi, jeleknya adalah, kalau kita mau ngelakuin, referensi dia, dia nggak ada pengen tahu. Ya, harus pakai akrobat. harus berakrobat untuk, berakrobat untuk ngambil, file-file, yang ada di dalam, udah ada di memory tadi. Liban-liban di memory tadi. Gitu. Nggak bisa, tinggal kita bisa offline. Tanpa jalanin MacOSN, kita ambil, daily-nya kemudian di, analysis. Paling itu aja, tentang MacOS, yang sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Walaupun alasannya adalah untuk, optimisasi, yang mana itu valid, tapi ini juga menyulitkan untuk, different engineer. Kalau gitu, kalau mau bisa programing, nggak usah ranking. Buka editor, bikin Macfile, coding Objective-C kalau pakai MacOS, lalu coding aja dulu. Bye-bye.